Undang ITE memang sudah disiapkan untuk urusannya. Konsep yang dikembangkan adalah konsep homo homini. Dalam promosi tidak akan pernah disampaikan. Yang disampaikan ini adalah perkembangan teknologi. Termasuk yang menjobor, yang kita kenal dengan namanya hacker. Dia pikir nggak ketahuan, ketahuan kalau mau ditangkap. Selamat siang teman-teman semua, pada saat ini kita akan membahas mengenai kejahatan cyber dan keamanan data pribadi. Namun saya tidak sendiri, karena sekarang saya sudah bersama seorang perwira tinggi dari Polri. Beliau juga sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Cyber dan San Negara. Inilah Komisaris Jenderal Polisi dan Mampong Rekun. Selamat siang. Bagaimana Pak? Sehat kabarnya Pak. Amin. Saya sehat. Jadi begini Pak, teknologi yang terus berkembang saat ini, selain memberi kita kemudahan dalam reaktifitas, ini juga mempengaruhi berkembangnya kejahatan Pak, seperti kejahatan cyber. Nah, mungkin Pak Jenderal bisa dijelaskan dulu bagaimana fenomena dibalik semua ini gitu Pak. Mengapa kejahatan cyber ini bisa terjadi dan bagaimana sih mereka merancang apa menserianya, kemudian diturunkan, dikonkretisasikan menjadi aktors. Silahkan Pak Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang disampaikan oleh Adinda ini sering ditanyakan orang. Kita harus tahu dulu bahwa ruang cyber adalah ruang yang sengaja didesain untuk membentuk karakter-karakter jahat dari para penggunanya. Dalam promosi tidak akan pernah disampaikan. Yang disampaikan ini adalah perkembangan teknologi yang memberikan manfaat kepada kita. Baik itu kemudahan, kenyamanan, kecepatan mencari informasi, dan sebagainya. Yang menjadi cara untuk merayu kita awalnya untuk menggunakannya. Tetapi, kalau kita lebih paham untuk melihat kedalamannya, maka ruang cyber atau kita kenal dengan dunia maya adalah dunia fake atau dunia kepalsuan. Karena tujuannya itu. Jadi ini didesain untuk menguasai mindset, mengontrol seluruh kehidupan kita. Mulai dari aktivitas kita, kemudian cara berpikir kita, itu termanipulasi dengan adanya ruang cyber. Nah, kalau kita bicara masalah kejahatan cyber, tadi saya sudah terangkan bahwa cyber adalah ruang maya yang menjadi ruang permainan kejahatan yang sudah didesain oleh pengendali sistem agar kita masuk dalam kebakan Batman tanpa sadar melakukan kejahatan-kejahatan yang kita sendiri bahkan tidak sadari. Contoh yang paling jampang adalah program 360. Di mata Tuhan itu sudah perbuatan jahat. Kita sedang memanipulasi diri kita untuk merecreation warna kulit atau bentuk tubuh hanya dengan aplikasi. Tanpa sadar, kita menganggap bahwa ini bukan gue, tetapi ini kan aplikasi. Ini pelan, tapi pasti sudah membuat kita, belum lagi aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, kejahatan itu apa sih? Itu adalah perilaku atau perbuatan yang jahat, yang sifatnya jahat. Jadi perbuatan jahat atau yang disebut akus reus, itu adalah buah dari hasil sifat jahat yang ditanam. Yang dipelajari? Yang ditanamkan. Baik dipelajari atau melalui pemaparan-pemaparan secara proses psikologi atau proses alam bawah sadar. Yang dilakukan berulang-ulang oleh pembuat sistem yang berhari jahat. Dan orang yang mengikutinya, orang yang melihatnya, orang yang mengalami proses tersebut akan terobsesi karena ada reward. Baik itu ketenara, fame, kesenangan hidup, dan sebagainya. Makanya muncullah istilah hedonis. Hedone, dari bahasa Yunani. Nah, itu maknanya adalah kesenangan hidup. Hidup yang konsumtif, terlihat kaya, dan sebagainya. Nah, ini adalah sifat-sifat kehidupan materialistis. Nah, itu yang menggiring kita. Bagaimana orang bisa tergoda? Karena dikasih terus, dipaparkan terus gambar. Baik berupa gambar mati maupun gambar hidup, seperti video dan sebagainya. Berulang-ulang. Sehingga timbul rasa ingin melakukan. Ingin melakukan yang dikenal dengan kata motif. Motif adalah motif berasal dari bahasa Inggris motif. Yang akar katanya adalah bahasa Latin, movere. Nah, itu adalah keadaan yang mendorong kekuatan yang ada di dalam diri manusia. Yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan perbuatan. Itu motif. Nah, motif ini tadi terjadi karena ada penanaman sifat jahat. Yang didesain melalui sistem. Terutama yang kita alami adalah diawali dari sistem edukasi. Di mana terjadi kompetisi. Kompetisi, kemudian ukurannya adalah angka. Angka, nilai. Kenapa sistem edukasi kita seperti itu? Karena konsep yang dikembangkan adalah konsep homo homini lupus. Kemudian dimanifestasikan dalam bentuk kurikulum. Kurikulum, di mana kurikulum ini tujuannya adalah menciptakan atau membentuk, mengkondisikan sifat worker, sifat pekerja, sifat buru di dalam jiwa kita. Itulah kenapa kita disuruh sekolah untuk mendapatkan sertifikasi yang disebut ijazah. Sebagai bentuk kita siap untuk menyerahkan otoritas kehidupan kita kepada yang lebih berkuasa dalam hal ini yang menggaji kita. Jadi tanpa sandar kita sudah masuk ke dalam pendidikan yang memiskinkan nurani. Dengan cara apa? Menakut-nakuti lewat sistem. Takut nilainya jelek, takut di ini, takut-takut-takut. Selama kita sekolah, takut-takut. Hasilnya, seperti yang kita lihat sekarang, kita semua menjadi penakut. Terutama kepada urusan akut rapat. Karena ada kaitannya dengan kampung tengah perut. Berarti sebenarnya kalau saya lihat, kita semua ini kan dikendalikan. Kita juga di jebak ya? Dikondisikan. Supaya mudah dikendalikan. Lalu, kalau menurut Pak General, bagaimana cara kita untuk mengatasi dan menanggapi hal tersebut, Pak? Ya harus paham dulu akarnya. Selama ini kita hanya ribut menyelesaikan kebakaran jenggot menghadapi dampak. Tanpa mencari tahu apa akarnya. Di mana-mana penyelesaian masalah. Kalau hanya pemadam kebakaran, tapi tanpa mengetahui, tanpa mencari atau menyelesaikan akar masalahnya. Maka akarnya akan merambat kemana-mana. Kalau dalam istilah kesehatan menis disebut apa? Disebut komplikasi. Hanya sekarang kondisi bangsa kita sudah komplikasi. Sudah ya carut-marut. Karena desain pengkondisian keadaan itu berlangsung sudah cukup lama, berjalan panjang, dan begitu masif. Jadi penggunaan ruang cyber ini tujuannya apa? Untuk mempercepat masif. Masif itu apa? Intensitasnya tinggi. Sekalanya besar, sekali spread, sekali di belas, semua orang ketangkep. Semua orang kedoktrin. Apalagi hari ini saya melihat suatu postingan bang Deddy Kobuser yang mulai gelisah dengan luarnya perpres mengenai, kalau nggak salah mengenai media. Bahwa akan diatur oleh satu perusahaan swasta. Mulai resah kan? Jadi kita nggak sadar bahwa selama ini mungkin podcast media-media dipakai oleh sistem untuk mendengung-dengungkan program-program yang sebenarnya tujuannya bukan untuk kebaikan bangsa atau rakyat. Karena yang saya tahu, hampir semua program yang dipropagandakan, muluk-muluk, tujuannya adalah sebalik. Bukan untuk kebaikan. Hanya untuk menguntungkan mereka saja ya? Oh jelas. Itu kan namanya tipu daya. Berpura-pura manis, tapi dibalik itu manusum. Akhir-kira begitu. Contoh, Sustainable Development Goals. Oh iya. Ya. Itu dicanangkan terus. Orang suruh hafali. Contoh, mengentaskan kemiskinan rakyat. Udang dibalik batunya apa? Mau memiskinkan rakyat sampai habis. Supaya rakyat apa? Minta makan kepada negara. Lalu bagaimana kalau misalnya gini? Kita kan dari kecil sudah mengenal dunia pendidikan. Dikenalkan. Dikenalkan. Tapi kalau misalkan kita tidak mengikuti hal tersebut, Itu bagaimana Pak? Tidak apa-apa. Buktinya yang gaji kalian juga yang tidak sekolah. Itu yang namanya doktrin. Kita ketakutan keluar dari sistem. Sehingga membuat kita tidak percaya kepada yang mempunyai sistem kehidupan kita. Sistem yang membuat saya hidup adalah sistem surgawi, bukan sistem dunia. Tapi adik dan banyak orang begitu takut dengan sistem dunia. Padahal sistem dunia membawa kepada kematian. Tapi sistem surga membawa kepada kehidupan yang kekal. Nafas adik bukan dari dunia. Bukan dari mereka-mereka yang bikin peraturan dan undang-undangnya. Sampai sekarang, mana kita lebih takut kepada yang memberikan nafas kehidupan. Atau kepada mereka yang menakut-nakuti kita untuk tidak hidup kalau tidak mengikuti mereka. Lu bagaimana dengan kaitannya dengan teknologi, Pak? Teknologi yang saat ini terjadi kan banyak kita menggunakan HP. Ya, itu kan di kiri. Itu kan di kiri. Karena dia mau menciptakan ekosistem baru. Makanya dibilang social engineering. Supaya komunitas kehidupan masyarakat ini tercipta sesuai dengan agendanya mereka. Orang yang pakai HP yang sudah tidak perlu dengan bangsanya. Karena terbangunlah karakter head-on. Pengen selalu head-on. Kemudian apa lagi? Apatis. Apatis. Pengecut. Beraninya ngoceh-ngoceh di media sosial dengan akun Anonymous. Itu kan diciptakan. Kenapa Anonymous? Dia pikir tidak ketahuan. Ketahuan kalau mau ditangkap. Karena yang ditangkap diajarin oleh yang punya sistem. Termasuk yang ngejebol. Yang kita kenal dengan nama hacker. Dia nge-hijack. Dia nge-hacking. Yang ajar juga yang bikin sistem. Supaya kita riweh. Supaya kita ribet. Pusing. Anxiety. Khawatir. Akun gue di-hack. Ini hek. Kalau udah gak gini. Habis gue cari makan disini dan sebagainya. Bodoh sekali. Hidupan nyata dunia yang begitu luas ini kita tinggalkan. Kita bermain dengan imajinasi. Dan. Lembaga yang ada yang punya otoritas untuk mengatur ini. Dia membiarkan ini. Terjadah. Karena lembaga ini ada. Untuk. Merekayasa kehidupan di suatu negara. Melalui media sosial. Melalui. Teknologi. Saya tidak perlu sebutkan. Makanya mana. Makanya banyak situs porno. Banyak situs. Apa namanya itu. Judi online. Banyak ini. Mereka tinggal kunci. Boleh masuk. Boleh menang. Dan orang yang masuk di dunia cyber ini. Cek berapa persentase. Yang berbicara tentang kebenaran dan batil. Banyakan mana. Bicara tentang. Kehancuran moral. Coba prosentase. Jangan bilang ini. Oh ini menguntungkan. Orang yang mengatakan menguntungkan. Itu orang yang egois. Dia tidak peduli dengan keturnanya. Dia tidak peduli dengan kehancuran generasi. Berikutnya. Termasuk sistem pendidikan. Yang sekarang ada. Memajibkan menggunakan teknologi ini. Tujuannya apa? Supaya. Mereka. Mencuri data kita. Tapi kan itu. Sudah tidak bisa dihindari. Bisa. Bagaimana Pak? Ya jangan diikutin. Sangat. Kalau dia yang ikutin. Berarti boneka. Yang menciptakan sistem. Sampai di negara kita. Kan mereka boneka. Karena mereka dapat duit. Tidak ada tapi-tapi. Tidak ada tapi-tapi. Mau benar enggak bangsa ini atau tidak. Jangan dipopulerkan itu bahasa. Suatu peniscahayaan. Untuk tidak mengikuti. Itu bahasa mereka. Supaya kita tuh udah kayaknya gak kekunci kita punya mindset. Seolah-olah tanpa mereka kita mati. Enggak. Oh kita hidup di rumah sendiri loh. Kenapa kan kita harus mengikuti revolusi industri 4.4 euro? Emang kalau kita gak ngikutin kenapa rupanya? Gampang-gampang aja bahasa mahasiswa. Mahasiswa harus lebih kritis daripada kita. Bangun. Jangan jadi follower. Jadi inventor. Tunjukkan kalau kita orang Indonesia setara dengan asing. Bahkan kita lebih. Karena kita hidup di Nusantara. Yang punya falsafah. Mata silah. Kita berkutuhanan. Kita bukan orang yang tidak kenal Tuhan. Dengan kita mengenal Tuhan. Kita tahu. Bahwa kita punya. Kuasa. Untuk menguasai dunia ini. Bukan kita dikuasai kayak sekarang. Karena orang yang tidak berkuasa. Akan terlihat bahwa dia penakut. Gue terkait kebocoran data pribadi pak. Jadi kan. Saya mungkin. Dan semua orang juga. Pastinya sudah memiliki media sosial. Bahkan saya menghubungi pak apapun. Menggunakan media sosial gitu ya pak. Dan gini pak. Saya melihat bahwasannya. Kita ini kan sebenarnya sebagai konsumen ya. Ketika menggunakan teknologi tersebut. Karena misalnya kita menggunakan internet. Harus beli kuota pada operator. Kita menyerahkan data. Hingga pada saat kita melakukan pendaftaran ship card. Itu harus menggunakan Nika. Nah. Kalau terjadi kebocoran data pak. Iya kan. Saya melihat bahwasannya. Ada beberapa lembaga yang saling dapat tanggung jawab gitu pak. Karena memang mereka disiapkan untuk tidak bertanggung jawab. Lalu. Jadi gak usah diminta pertanggung jawaban. Memang begitu bahasanya. Kan munafik. Kan disiapkan menjadi pengecut. Munafik dan sebagainya. Coba cek. Mana ada yang jantan. Kita dididik Munafik kok. Udah ketahuan korupsi terus aja terus. Udah ketahuan begini ya terus aja terus. Lebih banyak pencitraan. Untuk menutupi kebusukan. Dengan media sosial. Ada yang bagaimana. Kita percaya aja. Ada yang ada di mobil. Misalnya Ferrari. Kita pikir punya dia. Padahal dia pas lagi parkir lagi. Dia kirim ke kampungnya. Buat flexing gak pak? Ya buat flexing. Ada yang flexing. Ada yang memang. Memang dia tidak tenang. Kalau tidak mengumumkan kepada dunia ini. Bahwa dia orang kaya. Makanya ini saya bilang. Ini adalah jebakan. Alat jebakan Batman. Lihat aja hidupan si media sosial. Orang menunjukkan auratnya. Dengan tidak lagi malu-malu. Bagaimana moral pak? Ini akibatnya. Ini yang dibilang manfaat. Jangan egois. Melihat manfaat. Manfaat yang kita rasakan ini. Hanyalah apa? Jebakan Batman. Untuk membuat kita hancur. Kan easy. Speed up. Comfort. Luxury. Cuman itu doang. Itu awalnya kok. Saya udah identifikasi semuanya. Sekarang udah terjebak. Banyak anak-anak. Kecil yang. Jadi. Jadi rusak otak. Tidak bisa jalan. Bahkan. Terganggu. Kejiwaannya. Kenapa rusaknya. Lima bagian otak. Ini alat. Saya nyatakan. Ini lebih berbahaya. Daripada narkoba yang. Didengung-dengungkan. Yang ditangkap-tangkap. Sabu. Ini lebih berbahaya. Karena ini sekaligus. Merusak lima bagian otak. Dan jiwa. Walaupun dia ada di kamar. Bukan berarti dia. Apa jubanya jiwa gak rusak. Bicara teknologi. Bicara teknologi. Ini adalah suatu alat. Yang sebenarnya ini adalah manifestasi. Ini adalah bentuk fisik. Dari hubungan manusia dengan Tuhan. Yang tanpa kabarnya. Dan tanpa. Hubungan fisik. Mereka pintar. Makanya ilmu kita di sekolah. Tidak diajarkan ini. Ilmu yang tidak kelihatan. Tidak diajarkan. Ilmu imaterial. Tidak diajarkan. Yang diajarkan di sekolah. Adalah ilmu material. Sehingga begitu. Nah makanya juga objektif. Karena ada material. Ya ini ilmu subjektif. Padahal ini ilmu yang lebih super. Kita ini kayak radio. Mendengar suara dari stasiun radio tanpa kabel. Demikian pula kita mendengar suara Tuhan. Yang kita bisa rasakan di dalam video. Tanpa kabel. Cuma kita nakal. Suka pindah. Frekuensi. Tuning. Makanya dulu ada bilang. Stay tune. Jangan kemana-mana. Itu. Jangan. Bukan cuma para penyiar aja yang stay tune. Sebenarnya Tuhan udah kasih ingat. Stay tune. Lu hanya denger gue. Tunduk sama saya. Kita denger-dengar yang lain. Jadi bohong-boongin. Karena gak ada yang tulus. Kalau tidak. Semuanya tuh. Orang tuh. Tricky. Jadi kalau bicara masalah ke. Apa tadi. Keamanan data. Keamanan data pribadi. Keamanan data pribadi. Saya nyatakan. Bahwa tidak ada yang aman. Namanya keamanan data pribadi. Semua. Karena tujuan. Alat ini juga. Adalah jebakan Batman tadi. Dia mau mengambil data pribadi kita. Tanpa ngomong. Dengan alat ini. Yang kita beli. Dengan uang. Kita melalui cara. Berbagai macam cara. Entah minta orang tua. Entah kredit. Potong gaji. Dan sebagainya. Hanya untuk. Mendapatkan ke. Kesenangan. Awalnya. Awalnya kan senang. Setelah senang. Terus terus terus. Masuklah ke dalam alam bawah sadar. Tidak mau melepaskan. Akhirnya kita jadi. Ketergantungan. Yang disebut. Jadi edik. Apa bedanya narkoba? Kita jadi edik. Setelah edik. Menjadi kebutuhan. Setelah butuh. Inilah perangkapnya. Tidak mau keluar lagi. Padahal ini digiring semua mas sistem. Ya. Apakah. Dia berdiri sendiri. Dengan sistem negara. Tidak. Ini satu. Satu. Satu sutradara. Sehingga. Tapi begitu rupa dia mainkan. Mulai dari kesenangan. Sampai pekerjaan. Mulai bikin grup WhatsApp. Ya. Terus misalnya Facebook. Grup WhatsApp. Terus mulai perintah-perintah lewat WhatsApp. Terus bagaimana. Akhirnya. Jadilah. Pernahkah dibikinkan. Ini ada perancangan. Jadi hidup ini seperti sinetron. Ada perancangan. Protagonis. Antagonis. Dan trigonis. Lalu bagaimana kalau misalnya buat. Saya Pak Jurnali. Yang sudah kelanjurkan. Yang menggunakan teknologi. Sudah masuk ke sistem pendidikan. Kira-kira bagaimana selesai Pak Jurnali? Siap-siap aja kecewa. Jangan tanya ininya. Karena memang. Ini dibuat untuk kita selalu. Hawa. Hawatir. Selalu. Cepas. Selalu ketah. Selalu. Sok-so. Selalu. Sombong-sombongan. Selalu. Narsis. Selalu. Self-centered. Yang penting gue. Iya. Egoes juga. Bukan egoes. Kan apatis itu kan egoes. Gak mau tau yang lain. Ada orang jatuh. Dia lagi main gitu. Gimana kalau ada musuh. Menghancurkan negara. Jadi menghancurkan negara. Cukup dengan alat ini. Ketika orang sudah bermain dengan. Dimainkan imajinasi. Ini kan imajinasi yang dimainkan. Akhirnya apa. Mudah sekali untuk diperdaya. Ya orang lagi kayak begini. Musuh masuk atau maling masuk udah gak liat. Begitu juga dengan yang terjadi sekarang. Makanya dia masukin dulu alat ini. Baru dia mainkan ada covid. Lah lewat covid itu. Dia spread semua berita-berita. Yang menakutkan. Supaya apa. Supaya orang percaya. Baru kita dimasukin ke rumah. Ini kan. Ini kan. Ini kan. Apa. Strategi. Terus saya sudah ngerti lah. Kira-kira. Apakah ada yang ingin disampaikan. Kalau misalnya. Pak Cirel. Untuk pembintang. Lembaga-lembaga tersebut. Saya kira ada. Percuma. Mereka sudah punya agenda sendiri kok. Mereka punya agenda. Karena anggaran yang di. Anggaran yang di. Pakai oleh. Negara kita. Yang. Menjadi hutang. Negara. Itu digelontorkan. Itu digelontorkan. Oleh. Mereka. Dengan tujuan. Untuk. Kesuksesan agenda mereka. Sambil berjalan. Minum air. Iya. Artinya boleh lu cawe-cawe. Asal gak ketahuan. Kalau ketahuan. Gue jadikan perbuatan tercela. Makanya ada perbuatan tercela kan. Jadi orang yang sudah begitu. Sekarang dicela-cela orang. Ini semua jebakan Batman. Sistem membiarkan. Orang masuk dalam jebakan. Makanya. Orang yang banyak pakai ini. Ditangkap dalam KBK. Kan pakai handphone. Tangkap. Aparat-aparat. Seperti itu. Selingkuh juga pakai itu. Iya kan. Bohongin. Orang juga itu. Sekarang banyak orang yang terjebak. Pinjol. Iya kan. Ya tololnya itu. Karena mereka tahu. Caranya apa. Bikin malu aja lewat. Udah. Awalnya kan semuji-semuji kan. Iya. Berdua ini gak ada yang tahu. Lama-lama begitu sebar. Disitu ketakutan kita. Jadilah yang disebut ruang publik. Ada kaitan yang undang-undang ITE. Jelas. Undang ITE memang udah disiapkan. Untuk. Urusan ini. Jadi semua ini. Sudah dikondisikan. Bukan baru. Sudah jauh-jauh hati. Makanya baru-baru ini udah muncul. Pak Jenderal. Udah-udang sering-berateter pribadi. Mari tahun 2017 bagus. Saya protes. Karena dia punya server. Boleh ditaruh di luar negeri. Jadi. Undang-undang. Perlindungan data pribadi. Perlindungan dari siapa. Perlindungan dari. Dari orang lain. Ketika sudah ada di dalam. Tangan gue. Dalam bentuk big data. Jangan lu harap aman dari gue. Perlindungan dari kamu. Perlindungan dari kamu. Saya protes. Tetapi di tangan gue gak aman. Membilang aman gimana? Gak akan aman. Kalau ada yang bilang aman. Bohong. Bohong aja. Ini urusannya. Duit kok. Beli mahal-mahal. Gak aman juga. Dia pakai buat nyolong data kita. Kita beli aja. Gak taunya disitu ditaruh backdoor. Bodoh kali kita. Sekarang udah itu khawatir dan sebagainya. Ini kan diciptakan. Sebenarnya gak perlu khawatir. Kalau kita gak mau. Cari kesenangan yang tidak perlu. Dulu jaman saya gak pakai ini. Tenang-tenang aja. Tergantung aja. Bukan cuma ketergantungan. Ada permainan psikologi disitu. Kita dipaksa orang. Dipaksa oleh sistem. Untuk semakin stres. Semakin bingung. Semakin gregetan. Semakin. Apa ya. Istilahnya orang itu apa ya. Ngutik-ngutik. Orang lagi tenang. Begini. Misalnya kita lagi gak mau buka gini. Semangkali gak dijawab. Padahal kita lagi pengen santai dulu gitu loh. Tapi. Bukan satu orang. Bisa 10, 15, 20 orang. Dan herannya saya perhatikan. Bukan herannya ya. Kalau orang gak nyari. Dia nyari. Maksudnya bagaimana tuh? Kemana aja dia ya. Kok dia gak nyari gue. Cari. Kepo ya. He? Kepo ya. Bukan ya bukan kepo aja. Ya sudah seperti itu. Kenapa? Otomatisasi di dalam dirinya itu. Dibuat begitu. Dan. Dia cari. Karena dia sudah. Jadi badannya sudah dibikin-bikin. Apalagi ya. Cari. Sementara dia bertemu dengan kawannya. Kawannya gak diajak ngomong. Dia nyari yang lain. Yang gak ada di situ. Coba. Ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Fenomena apa nih? Ini kan permainan. Proses. Psikologi. Di alam bawah sadar yang. Bermain dengan imajinasi dia. Kemana ya sih itu ya. Apa kabar kamu ini. Temennya janjian di depan gak? Gak diajak ngomong. Temennya pun gak sama. Maklum juga. Seolah-olah ya sudah seperti itulah. Kehangatan dalam keluarga juga hancur. Tapi ya sudah lumrah. Dan sebagainya. Jadi tujuannya menghancurkan moralitas manusia. Supaya apa? Supaya mengecewakan Tuhan. Ini teknologi ini adalah dipakai oleh sistem dajjal untuk mengendalikan manusia. Mengambil alih kendalikan manusia dari Tuhan. Lalai akan ibadah. Bukan lalai. Dibikin lalai. Jadi lalainya itu dibikin. Jadi iblis itu metodenya begini. Ini namanya mode demonic. Demon. Demon. Demonic itu setan. Jadi kehidupan kita ini. Kalau yang tidak paham secara benar dan mendalam. Itu pasti. Ya kan sudah begini. Ya karena dia gak paham. Jadi kalau ada yang mau berkomentar. Ada yang apa. Lebih baik diskusi langsung dengan saya. Ya supaya lebih paham. Dan terbuka. Termasuk selama kita sekolah. Ternyata. Dia mencoba. Menutupi kebenaran. Sehingga kita tidak pernah kenal siapa diri kita. Kita tidak kenal jadi diri kita. Karena kalau kita kenal jadi diri kita. Maka ketergantungan kita. Kepada yang membuat kita hadir ke dunia. Selama ini kita tidak kenal. Akhirnya apa. Larinya apa. Apa yang kelihatan aja. Kalau tidak. Lihat. Gak percaya. Itulah imannya manusia dunia. Padahal Allah maunya apa. Walaupun kau tidak melihat saya. Percayalah kalau aku yang. Mau hidupan kamu. Semua ada terhubung. Tubuh kita. Ingin dikontrol sama. Teknologi itu. Ada hubungannya juga dengan social credit kita. Ada hubungannya juga dengan rekening di bank. Ada hubungannya juga dengan KTP digital. Ada hubungannya dengan semua digitalisasi. Karena mereka sedang melakukan grid. Reset. Menuju kepada. One word government. One word currency. One word rally. Kita ribut-ribut malah urusan agama. Tiba-tiba sistem dunia. Mau mendiskram. Menjadi. One word religion. Berarti selama ini mereka memainkan konsep BVDF. Kita lah ya jadi doba nya. Dan mereka gambarkan diri mereka sebagai se-rigala. Oh ya. Kamu mau menilupus ya. Se-rigala bagaimana sama. Baik. Ya mungkin itu saja ya Pak Jendral. Baik. Dapat disampaikan. Terima kasih banyak Pak Jendral. Sama-sama. Telah hadir kesini. Memberikan banyak pencerahan kepada kami. Cukup sekian. Dan terima kasih. Salam. Ibu ku ku ku. selamat menikmati